PEMBICARA 1 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 Ketika nalar tak terungkap semesta yang akan menjawab Menguat misteri Dari berbagai sisi Netra Misteri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menguat misteri Dari berbagai sisi Terima kasih telah menonton! 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 perang di tambang peras itu adanya buah bukur dengan si buah anak perang juga bukur karena kebuah anak perang dibunuh kepamanya sendiri lebih suara karena tidak tegar seorang peponakanya dan juga maksudnya tidak nanti dicincang lebih suara sendiri terus gini dari tambak beras untuk pemakaman untuk pemakaman itu kok berada di pusat kota dulunya seperti apa itu ceritanya itu kok pas di pusat kota jadi dulu itu waktu beliau setelah meninggal bukur di dalam perang itu karena masih Hindu Buddha jadi istilah apa ya dan budayanya masih dibakar kerajaan untuk istilahnya penghormatan jadi waktu itu eranya masih Hindu Buddha memang dibakar abunya itu dibawa ke sini mungkin dulu itu daerah sini di daerah kacungan sendiri khususnya ya itu mungkin masih di bibir pantai oh dulunya di bibir pantai mungkin masih apa istilahnya hutan belantara belum ada apa-apa tapi dimakamkan disini karena apa terbukti dulu pernah disini ada tanaman itu ada kerang-kerang itu berarti bahwa bisa di di apa ya di namanya dibuktikan bahwa disini dulu memang oke kita lepas dari sejarah Pak Rahmat apakah disini ada ritual-ritual khusus agenda-agenda bulanan untuk ritual apa atau tahunan ada ritual apa kalau untuk memang disini ada istilah kayak sedekat bumi masih itu di bulan suruh biasanya kita mengadakan sedekat bumi di malam cepat maing itu istilahnya ritualan lah sedekat bumi jadi kayak kalau malam malam jumlah warga saya dan keluarga itu masih ngasih sesajen kalau banyak bahasanya berarti masih ada sesajen-sesajen harus dipenuhi iya itu yang harus kita laksanakan karena itu juga warisan dari rumah saya itu masih ada kayak barian itu juga masih ada kalau saya apalagi ya seperti megenggan itu ada megenggan masih ada kemudian kemudian terus untuk sedekat buminya itu biasanya diadakannya pada hari atau tanggal bulan apa kita ngambilnya di bulan suruh tapi di malam jumlah baik jadi di jalan suruh itu kalau mungkin ada jumlah baiknya di depan apa di belakang bulan suruh kita tidak tahu biasanya akan tidak pasti tidak mesti kan suruh itu tanggal tanggal berapanya nggak tahu tapi kita ngambilnya di malam cepat baik cepat baik biasanya dari sini dulu seminggu kemudian di bangunan biasanya kalau di sedekat bumi itu kan ada ada saji-saji yang harus di apa kata orang Jawa itu cepat nol itu mungkin ada apa saja yang harus terpenuhi dan biasanya ada yang lupa atau gimana itu pernah terjadi nggak hal-hal seperti itu pernah pernah jadi kita yang majek itu kalau di pas sedekat bumi itu ya air putih terus kopi hitam yang tidak ada rasanya kopi baik lah terus sama rokok-klobot itu yang lebih lama terus kalau ada buah-buahan sama tendil kalau untuk istilahnya tambahan-tambahan itu membuat tapi yang harus khusus itu ya seperti itu tadi itu tadi kopi baik kok betul kalau ada ya sukanya itu angkur sama ini sama apa oh angkur sama Pak Ramad mohon maaf jadi untuk biasanya acara-acara ritual tersebut apakah pernah lalai terus jadi sebuah gesekan-gesekan apa-apa biasanya itu kalau ada tutup-tutup ya kita Pak istilahnya ada sesuatu keganjilan atau satu masalah biasanya ada keributan tidak tidak gayeng lah kalau benar-benarnya itu berarti diwujudkan apa-apa itu hanya terkira-terkira terkira terus kalau untuk yang barian itu itu ritual yang seperti apa Pak? kalau barian itu kan istilahnya kalau di jawa itu untuk mengingat kita kembali bersama sang ketimbang tapi diwujudkan dengan bahasa makanan itu yang tidak ada rasanya apa-apa tadi itu ada nasi warnanya biru sama telur tapi itu tidak ada rasanya biasanya kan ada rasanya kan kalau beras biru sama itu tidak ada rasanya sama sekali dalam adhan itu awal kata-kata dari barian itu kan bariklana bariklana itu kalau kita ambil dari bahasa Arabnya kan kembali 0 kembali 0 kembali putih lah kalau kalau di dalam puasa kita habis satu bulan puasa terus hati sawah kembali ke pikrah itu kalau leluhur kita bilang sebetulnya barian tapi kata-kata aslinya itu juga dari warga itu berbondong-bondong ke sini untuk membawa apa itu barian apa nasi nasi biru terus itu disini dikumpul kalau tak kumpul minta berada jurur usi habis itu tiba pulang minta barokahnya tiba pulang kembali kalau kita berbicara warga adanya apakah warga ada salah satu warga yang didatangi atau tahu sosok adanya atau ini maaf sebelumnya maksudnya kita tanya apakah ada kejadian-kejadian seperti itu banyak banyak sekali mas kalau kita cerita masalah walaupun makan randa lari ini dilimpup perumahan tapi masih banyak sesuatu yang aneh muncul disini kayak suara buda itu masih sering muncul peringkian bukan ya hanya bunyi kuning kuning kayak kalau buda dulu kan dikasih itu mas biar jadi suara-suara itu di malam jumat jumat tertentu itu masih terdengar sering terdengar kayak orang kayak di pasar gitu orang itu juga sering terdengar untuk warga sendiri apakah ada syarat-syarat yang harus dilakukan entah itu tidak boleh apa atau apa gitu di wilayah sini maksudnya ada apakah ada jadi mistiknya disini ya kayaknya sih orang-orang sekitar sini itu membangun atau bikin rumah tingkat itu tidak berani tidak boleh bukan mungkin dari ajaran lelukur kita orang-orang dulu kita tidak sopan istilah tidak punya ungka-unggu kalau kita bikin rumah di tingkat gitu lah artinya dari pernah orang yang kita percaya percaya gitu entah kebenarannya Allah alami tapi kan juga bayu karena bule tidak percaya dengan yang adanya begitu akhirnya ya entah itu tapi ada aja untuk permasalahan kalau dari keluarga atau apa untuk kita bicara Rahsian Hari Orang Golawi tidak lepas dari sosok ikon yang ada di kota tuban ini yaitu kuda menurut jeningan siapa sih atau kuda itu kendaraan atau sebuah apa ya imu-imu katanya seperti apa maksudnya kok bisa jadi ikon tuban adipati ronggolawenya kenapa kok dan siapa sih kuda tersebut kalau menurut sejarah jadi yang ronggolawenya punya kuda yang bukan sembarang kuda jadi banyak sekali memang kuda kuda handala itu yang di istilahnya dihadir dari latin widaya karena kuda itu berarti hadiah dari latin tapi beliunya sendiri kan punya kuda spesial yang namanya gajak rimang itu kuda pilihan kuda pilihan manganya simbol kotak tumpan itu kudanya berdiri berdiri itu menyimbol tetang atau simbol kalau kuda itu mengasih tanda bahwa asal musuh di depan karena memang cukup kuda kita tidak tahu pasti tapi mungkin kudanya itu kuda bukan kuda hewan serilah ada sesuatu ya dengar dengar kuda itu sejarahnya ada yang apa istilah sejarahnya ada yang rumah itu cerita itu benar jadi jadi karena saking banyaknya kuda kuda itu jadi ada seseorang yang dipasrai untuk merawatkan kuda kudanya yang itu namanya yang dipasrai yang dipasrai merawat kuda kuda di apa ya terawat kudanya begitulah makam demang kuda sendiri itu ada di depan dari jalan ronggolawai itu kalau dulu terkenalnya terkenalnya dengan ragu kedi disitu ada makam makam demang itu kalau bahasa sekarang itu dapatkan seorang orang disuruh untuk merawat kuda kita ngambil sendiri dengan gadul gadul itu kan makanannya gadul 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 itu campuran anda antara babah sama gadul oh ya gadul mungkin itu nama aslinya siapa cuma kita kenal dengan karena merawat kuda-kudanya yang disebut demang gadul berarti yang eksis yang berjalan di rumah warga itu si gagak rimang ini tapi ada istilahnya itu dua versi karena orang itu bilang gagak rimang dan satunya itu nilang ambara oh nama kudanya jadi kalau nilang ambara itu kuda untuk pelesir karena warnanya putih semua kalau dada rimang ini kalau dada rimang ini kan terkenal benar warnanya yang hitam tidak ada titik satu mungkin untuk terang atau bukti kita terima karena memang di era itu kendaraannya kan hanya kuda terus satu lagi pak dari senjata senjata keris itu gimana itu keris kerisnya apa namanya mengan jadi beliau punya kendaraan keris yang namanya megalaman aku tapi untuk sampai sekarang mas itu kayaknya belum ada yang mau membawa amaran tapi barang tersebut ada ya sebenarnya betulnya ada karena saya dulu pernah waktu masih ada bapak saya itu didudukan jadi di pohon itu ada benda yang saya bilang itu yang paling ampuh itu diantara pisaran 2003 atau 2002 sampai sekarang belum pernah lagi muncul dan belum pernah ada orang-orang yang menemukan kalau versi saya itu sampai sekarang belum akan ada yang mampu untuk menerima pasiat tapi banyak orang-orang yang kesini orang-orang yang orang-orang selain dari agenda ritual yang rutin dilakukan di sini apakah ada ritual-ritual orang-orang yang kesini mau minta apa atau apa itu ada sebetulnya banyak karena ini mas yang ini kan seorang masipati tidak dulunya seorang senopati jadi ada yang kalau tamu itu ada yang pesawat kesini pohon dua restu akan ada yang mau jadi prajurit daftar tentara daftar polisi berarti yang sosok-sosok atas-atas karena penyantut dengan seorang sepalawan atau seorang pacurit mau daftar intinya mendoakan yang rohkolawe mau doa setuah tidak ada salahnya lelukurnya dia mengetuk di satu sisi beliau juga menjabat sebagai pemerintahan berarti tujuannya untuk jabatan-jabatan tertentu gitu ya ada orang-orang kesini intinya hanya pamit untuk Pak Rahmat sendiri jurupunci yang berapa lagi kalau setahu saya itu dulu apa saya sebelum bapak saya itu masih ada hubungan dengan bapak saya itu aman mungkin tapi itu masih saudara itu yang saya ingat saya karena dulu sebelum itu kan istilahnya ayat bangunan ini yang di sini kita di buta tapi kemungkinan sebelum sebelumnya itu hanya kaya-kaya yang merawat-merawat biasa itu yang biasa belum ada tutup mungkin belum ada berjarah jadi ya orang jawan atau lalu ya satu dua yang terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan kepada kita mungkin ada banyak pembelajaran untuk kita untuk pemirsa Netra Misteri sekian dari perjalanan kita di area Makam Rombol HW setelah kita kupas saatnya kita berkomit diri Netra Misteri mengupas Misteri dari berbagai sisi terima 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 kasih telah menonton!